Intro Eh Cita, eh Disa, kebetulan banget nih ketemu sama kalian Masih inget gak janji gue kemarin itu apa? Janji apaan? Itu loh buat ngobrol bareng sama komunitas gue, komunitas kampung menyala Oh iya bener tuh Iya, tapi sayangnya mereka gak bisa dateng nih kesini Tapi tenang, gue udah janjian sama mereka buat video call bareng Gimana? Boleh, boleh Ini gue buka dulu ya laptopnya ya Boleh kok, boleh Kita juga lagi bosen ya disini ya Kita bakal video call bareng nih Kayak bukain dimana yuk, gak bisa Halo kak Hai Halo Nah ini loh yang ditiritan sama Anor itu Ini Disa, ini Cita Hai Disa Hai Cita Nah iya kak, jadi kita tuh pengen tau banget deh tentang komunitas kampung menyala itu Oh boleh boleh, ayo tanya sini sama kita Ayo Boleh boleh Nah jadi aku tuh pengen tau kak, udah berapa lama sih komunitas kampung menyala dibentuk? Ayo berapa lama? Berapa lama? Satu tahun ya Satu tahun kemarin Tahun 2018 2018 Nah terus kegiatan rutin apa aja sih yang dilakuin kakak-kakak di komunitas kampung menyala? Kegiatan rutin ya Kalau dari kita sih biasanya karena kita dibagi jadi divisi-divisi ya Ada beberapa divisi dan kita tuh fokusnya di pemberdayaan masyarakat Kalau secara rutin yang rutin banget kita tidak ada yang rutin banget Tapi yang sudah kita laksanakan tuh diantaranya waktu itu kita pernah bikin lampion ya Nah itu apa lagi? Nama keripik, apa sih? Keripik Melinjo Oh keripik Melinjo Jadi pemberdayaan ibu-ibu di sana ya Terus apa lagi sih? Kita juga pernah bikin iklan Itu salah satu program kerjanya Apa tuh? Media dan kreatif desain Terus apa aja tuh benefitnya kalau misalnya kita ikut komunitas kayak gitu? Kalau aku pribadi, kalau dari divisi Humas itu Mungkin kita menjaring banyak relasi juga Misalkan kita kenalan lah sama orang-orang yang ada di media partner kita Terus kayak ketemu sama orang-orang yang ada di desanya Terus pemerintahan di Kabupaten Pandeglangnya Dan juga karena kita juga lembaganya itu berawal dari kampus Jadi kita mencoba mengenalkan Kampung Menyala ini ke jajaran yang ada di kampus juga Oke, kalau aku ya dari aku pribadi sih banyak banget sebenarnya Tapi yang paling kerasa banget sih pengalaman ilmu tentang pengelolaan kita terhadap diri kita di masyarakat nanti gitu Karena kan memang pada hakikatnya kita bakal balik ke masyarakat ya Dan di sana tuh di Kampung Menyala tuh kita jadi bisa tahu ternyata stakeholder di masyarakat tuh harus ke sini dulu Kita harus ke Palura kalau mau bikin ini ke sini Jadi komunikasinya lebih luas sih Itu yang nggak saya dapetin di kampus tentunya ya Jadi pengalamannya lebih banyak Ilmu-ilmu tentang lingkungannya, lapangannya itu jadi lebih banyak Dan tentunya kalau misalnya kalian nih kalian ikut Kampung Menyala Kalian bakalan punya nilai plus dibandingkan teman-teman yang nggak ikut sih Nah iya kak, kenapa sih namanya Kampung Menyala awal mulanya kayak gimana tuh? Kenapa bisa kepikiran Kampung Menyala? Menyala? Berasalnya dari mana? Karena kampungnya redup Nah iya, berasal dari itu sih kata itu Jadi sebenarnya nggak secara harfiah menyala gitu ya Menyala bakaran dong Tapi karena memang jadi Banten itu kan luas Itu yang tadi dibilang tuh luas Dan masih banyak gitu desa-desa yang memang terpencil Mohon maaf gitu Yang terpencil masih butuh kita sebagai mahasiswa Untuk menerapkan ilmunya di sana gitu Jadi kita nih para mahasiswa-mahasiswa Inginnya sih datang ke sana itu Datang ke desa yang terpencil Untuk bisa membuat sebuah kehidupan yang lebih baik gitu ya Kehidupan yang lebih baik Jadi mereka yang tidak punya mata pencaharian Jadi punya mata pencaharian Lebih produktif Mereka yang tidak produktif Jadi lebih produktif Lebih ke artinya ke sana sih Memberi kehidupan Terus terakhir ya Menurut kakak-kakak Seberapa penting sih pengabdian pada masyarakat Kan pengabdian pada masyarakat Kan pengabdian pada masyarakat itu Termasuk poin dari tridharma perguruan tinggi ya kak Nah aku pengen tau deh pendapat kakak kayak gimana Kalau misalkan kita berbicara tentang perguruan tinggi Tridharma perguruan tinggi Maksudnya yang ketiga itu kan ada pengabdian pada masyarakat Apa sih maksudnya hubungannya gitu ya Dengan kita nih Kalau misalkan menurut kami Nanti kalau misalkan kita udah luluskan dari kampus Otomatis secara tidak langsung Kita bakalan kembali lagi ke masyarakat Kenapa pengabdian masyarakat Atau tridharma perguruan tinggi ini sangat penting Untuk direalisasikan Karena salah satunya itu Kita akan kembali lagi ke masyarakat Dan kita akan bagaimana memposisikan diri kita Dan mampu merealisasikan Apa yang kita dapat selama diperkuliahan ini Untuk di aplikasikan ke dunia masyarakat Betul betul Setuju setuju Wah makasih banyak ya kak tentang infonya Kita jadi tahu nih tentang hampung menyala kayak gimana Makasih ya kak Iya nih kak makasih banyak nih kak Dadah 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 Sama-sama Bye Bye Nah gimana udah tahu kan benefit yang kita dapatkan dari hal-hal kayak gitu Iya thanks banget ya kalian Berkat kalian berdua gue tuh jadi tahu Kalau emang mahasiswa itu ya harus juga tuh nerapin pengabdian kepada masyarakat Nah iya tuh Cit kita sebagai mahasiswa makanya emang harus banget tuh nerapin yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi Nah pengalaman kayak gini nih cocok banget deh kalo misalnya gue tulis di jurnal Jurnal? Lo nulis jurnal? Iya gue tuh nulis jurnal sama temen gue namanya Sabrina sama Yogi Wah seru banget tuh pastinya Ih gue pengen lihat dong jurnalnya Gue punya ide deh gimana kalo misalnya kalian berdua ikut nulis jurnal juga sama gue Kita seriusan Cit Iya serius Kenapa? Ya ikut aja Ada ndaga Da Kavapadu ней